Sekretaris Kabupaten Penajam Pasir Utara, Tohar, mengakui pemerintah menghadapi kesulitan untuk mengawasi distribusi LPG 3 kg termasuk penggunaannya oleh kalangan ASN di Pemka Hingga saat ini belum ada pelarangan terhadap PNS untuk menggunakan LPG bersubsidi tersebut meski sejatinya LPG melon ditujukan kepada keluarga tidak mampu atau miskin Tohar tak menampik apabila penyaluran LPG 3 kg saat ini kerap tidak tepat sasaran sebab faktanya menurut dia saat ini masih terlalu mudah ditemukan warga mampu yang justru menggunakan LPG 3 kg untuk keperluan sehari-hari Ya pada akhirnya kita ketika di pasaran yang tersedia ada 12, ada 3 kg Sekarang tidak lagi penyalur itu melakukan identifikasi Si A ini masuk kategori kurang mampu atau mampu Ada barang, kemudian yang bersangkutan butuh, ya betul Tapi jelas dari kebijakan pemerintah bahwa tabung 3 kg itu yang dulu dikhususkan untuk Saudara-saudara kita yang kategori kurang mampu sebetulnya itu Tapi itu pun juga, itu hanya untuk memploting jumlah alokasi sesungguhnya Alokasi di daerah tertentu Tapi fakta lapangan juga yang sekarang itu sudah bisa berbeda-bedakan lagi Namun demikian Tohar menyatakan Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara Belum berencana untuk mengeluarkan larangan penggunaan LPG 3 kg Namun demikian Tohar menyatakan hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara Belum berencana untuk mengeluarkan larangan penggunaan LPG 3 kg Oleh kalangan PNS Satu diantara alasannya yakni belum ada gejolak dalam distribusi LPG 3 kg di PPU Dari Penajam Pasar Utara, Sapotraria di Balikpapan TV